Penaik turunnya iman ada hubungannya dengan Ditandai dengan Naik turunnya kualitas kuantitas ibadah kita Iman kan di dalam hati Tidak bisa, tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri merasakan Kenapa hari ini kok aku senang ibadah Rindu sedekah dan sebagainya itu imanmu lagi naik Ternyata jadi males Cemberut sama suami itu imanmu mulai kero Nah mulai turun itu Jadi makanya perangi penurunan-penurunan Kalau sudah mulai cemberut sama suami langsung ganti Nah kalau sudah mau pelit langsung keluarkan Anda perangi semuanya Jadi untuk naikkan iman kita yang bermujahadah Selagi kita males ibadah harus kita dorong lagi Ya cara mendorong bermacam-macam cara Membaca Al-Quran Berdikir dan sebagainya Dan yang lainnya adalah mencari kawan yang rajin Kalau kawanmu jarang tahajutan Ya tidak jahat jutan Kalau kawanmu senang tahajutan Pasti tahajutan Nah seperti itu Jadi kari kawan yang baik Kawannya senang ngaji-ngaji Kalau kawannya nggak mau ngaji Besok nggak ngaji juga akhirnya Seperti itu Jadi termasuk untuk meningkatkan iman Kawan yang baik Ada pun masalah rito dengan ujian Ya orang beriman itulah Kalau kuatnya imannya Ujian itu Semuanya itu ujian sebetulnya Yang dialami manusia itu ujian Kekayaan itu ujian Ada orang dulu Waktu nggak punya duit Masih melarat pakai sepeda engkol Pengajian di shop paling depan Giliran punya motor Sudah mundur Pas punya mobil Nggak kelihatan lagi Itu nekmat menjadi fitnah bagi dia Dulu waktu perawan Waduh rajin ngaji paling depan Waktu perjaga paling depan Giliran sudah punya pasangan Nggak kelihatan ngaji Berarti itu istrinya fitnah Masjidnya punya halal Punya hiburan Spesial Semakin rajin dong ngaji Semakin dekat pada Allah Makanya ujian Semuanya ujian Kekayaan Dulu waktu melarat Rajin sholat di masjid Giliran kaya Hilang Nggak pernah sholat Berarti kekayaan fitnah bagi dia Jadi jangan dianggap ujian itu Hanya fakir saja Tidak Semuanya itu ujian Ujian Nah makanya naik pangkat Atau kita semakin runtuh Ada orang diberi Allah Kekayaan ternyata Semakin kaya Semakin rajin beribadah Semakin banyak mendermak Berarti lulus dia Termasuk yang fakir Dia diuji dengan kefakiran Bukan semakin jauh pada Allah Semakin mendekat kepada Allah Berarti dia sukses Jadi seperti itu semua ujian Akan tapi Kalau orang beriman Mengerti setiap ujian itu Pasti besok naik kelas Kan gitu Semua naik kelas Sehingga apa Kata Nabdi Ajaban In amri ummati Menghirankan Tentang urusan ummatku Inna amrohu kulhu khair Semua urusannya baik-baik Umatku urusannya baik-baik semuanya In asobathu sarra Kalau mendapatkan kebaikan Syakar bersyukur Kana khairan lah Kalau mendapatkan kebaikan Dia bersyukur Maka baik bagi dia Kalau mendapatkan bencana Bencana ketidakbaikan Sobar Kemudian dia bersabar Kana khairan lah Maka menjadi baik baginya Bersyukur Mengangkat rajatnya Bersabar Mengangkat rajatnya Enak Sehingga kalau orang faham Mana ini sederhana Bagaimana tidak riza Diuci oleh Allah sakit Langsung khusun Semoga dengan ini Aku diangkat rajatku Pahalaku Semoga menjadi kebaikan Untuk anakku Yang lagi sekolah sana Semoga menjadi kebaikan Untuk semuanya Seperti itu Jadi langsung hubungkan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga setelah itu Dalam hal ujian Tidak pernah menganggap Itu adalah sebagai Sesuatu yang Menyakitkan Biarpun sakit Tapi masih bisa senyum Ada orang sakit senyum Ibu melahirkan Ayo sakit enggak Habis melahirkan senyum Melihat anaknya Ayo enggak Ayo Jadi jangan dianggap Enggak ada orang itu Kita kandang kurang cerdas Sehingga Kalau anak kecil wajar Tidak mengerti akibat nanti Anak kecil suruh minum jamu Sama disontek Pastilah Lari Tapi bapak-bapak Datang ke dokter Tolong suntek saya Karena saya demam Loh Karena bapak-bapak Sudah berpikir Setelah disontek Rendah demamnya Suruh minum jamu Nanti perutnya enak Anak kecil Jamu pahit Yang enggak mau Disontek sakit Enggak mau Makanya kita Dengan akhirat pun Juga ada begitu Sering seperti anak kecil Di uji oleh Allah Padahal mau diberi Sesuatu yang besar Nanti di akhirat Cuma karena kita anak kecil Langsung enggak kuat Enggak mau Enggak boleh juga Kita minta ujian Minta cobaan Ya Allah Berikan aku sakit Sepanjang hidupku Biar aku masuk Surga kelas 3 Eh jangan soal begitu Enggak boleh Yang minta baik-baik saja Ya Allah Angkat derajatku Dengan Rizki yang melimpa Angkat derajatku Dengan istri solehah Angkat derajatku Dengan suami yang soleh Jangan gara-gara Dengar berita Ada seorang wanita Ahli surga Gara-gara setiap hari Tempelangi loh suaminya Ya Allah Aku pengen kaya dia Mau Ya enggak usah Masuk surga yang enak Nabi aja Nabi Yusuf itu adalah Ngomong Beliau ngomong Mengatakan Sijnu Dia mengatakan Bahasanya Di saat daripada Aku harus melakukan itu Maka lebih baik Aku masuk penjara Masuk penjara beneran Coba kalau seandainya Panjatannya yang lain Akan beri yang lainnya Jadi jangan suka Ngomong yang enak ya Misalnya punya anak Eh misalnya punya duit banyak Enggak punya anak Atau sebaliknya Enggak punya duit banyak Tapi gak punya anak Lalu ngomong Ya Allah Daripada duit banyak Begini gak punya anak Mending punya anak Biarpun melarat Dikasih anak Melarat benar Nyungsep Maksudnya gak Kalau ngomong Ya Allah Seperti kau mudahkan Aku mendapatkan rezeki Tentu bagimu sangat mudah Untuk memberikan Kepada aku keturunan Nanti yang ngomong gitu Jangan ngomong jelek Ya Allah Daripada anak neka Sudahlah yang penting Perempuan Dikasih perempuan asal juga Yang minta yang baik dong Biasanya orang marah itu Marah pada Allah Ya Allah yang penting Nah ini mulai marah pada Allah Itu kan Allah kok marah Tetap mintalah kepada Allah Rabbana atina Di dunia hasanah Minta yang baik Di dunia baik Di akhirat baik Ini saja Semoga Allah menjadi kita Ahli syurga Allah Mulia di dunia Dan mulia di akhirat Setelah anda Menyaksikan video ini Jangan lupa Berselawat kepada Bakinda Nabi Muhammad S.A.W. Wa alihi wa sahbihi Wasallam Terima kasih.